Sampai jumpa di video selanjutnya Kan ini kan menjelang sore Siangnya tuh ini masih siang Nanti jam 3.30 baru sore Di Bekasi mah udah sore udah gelap Bekasi Beda kan kita beda jamnya aja 8 jam Eh ngomong-ngomong orang-orang pada ngeliat Gateng banget sih Sekarang lu harus jelasin ke orang-orang Kenapa lu jenggotan Jadi ini ceritanya gue baru tau Ternyata katanya disunahkan Kalau kita mau kurban nanti dulu ada Mau kurban berarti situ yang motong Iya maksudnya kan ada yang kurban Kalau yang kurban tuh katanya Disunahkan untuk tidak potong kuku Tidak potong rambut Tidak potong kumi Cenggot dan lain-lain Ini adalah hari ke-6 Jadi ini per hari gue foto posting di Instagram Sampai hari nanti Lu jadi posting di Instagram? Iya Oh iya gue diliat sih Instagram lu Jangan dong Jadi ntar pas hari Idul Adanya Selain potong Kurban Ini potong semua juga Oh jadi sekalian Dimulai dari tanggal? Dari tanggal 1 September Bulan Islam tuh Astagfirullahaladzim Tiba-tiba lupa Julijah Oh Iya bener Gitu Sampai tanggal 10 Julijah nanti Oh Gitu Anakku udah protes-protes Kenapa? Jelek-jelek Emang sih emang Cuma yaudah Tapi penonton sini kayaknya suka sama gue gini ya Lebih maco ya Lebih maco ya Gimana maco-nya Maco Kalau maco gini dong Penonton pasti suka ya Karena gue lebih maco Kenapa lebih maco kan? Kenapa maco-nya begini? Kan Kawan mainnya juga gitu Ini nanti informasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah Bahwa ternyata Disunahkan Seperti itu Betul Baru tau juga gue hadis Lu bener-bener Tau tahun lalu berarti lu gak? Enggak Oke berarti mulai tahun ini Dan tahun-tahun berikutnya Ini juga informasi untuk pemirsa yang ada di rumah ya Iya Oke Langsung aja kita akan baca headline yang pertama Ayo Ini dia yang pertama adalah Pasca gugat cerai Mas Ayo Anastasia jalan bareng dengan lembu Ya kan masih gugat ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ini kan proses mediasi juga Mudah-mudahan sih kita berharap selalu Kalau udah proses perceraian Kita berharap gak jadi Betul Kita berharap rujuk Iya dan yang pastinya Pernah ada di satu surat Surat kabar juga Katanya pada saat lembu ditanya Kenapa cerai ya Dia bilang Saya gak tau Kenapa saya digugat cerai Tuh Ya kalau masalah pasti ada Kalau dalam hubungan rumah tangga ya Tapi mudah-mudahan kita berharap Ini amarah-amarah semata Sesaat Ya udah Mudah-mudahan bisa balik lagi Kan kayak gini ngeliatnya enak Iya mudah-mudahan yang terbaik ya Amin Dan selanjutnya Diberitakan cerai Nirina Zubir Zubir pikirkan perasaan orang tua Enggak bener ada kabar ini Dikabarkan Diberitakan Mudah-mudahan gak bener ya Jangan lah Ya Ernest sama Nirina Zubir Seru banget tau Pasangan yang Tapi ya itulah Anakan-anakan juga udah ini ya Memangnya Jodoh itu memang ya Semua juga rahasia Allah Tapi mudah-mudahan kita berharap Ini hanya Kabar kabur Betul Gak ada yang ingin bercerai pastinya Kadang-kadang gak ada asap Kalau gak ada api Betul Ya kita doain aja Mudah-mudahan berita berikutnya Bukan Sudah cerai Tapi tidak jadi cerai Mudah-mudahan Ditunggu berita baik lainnya ya Dari Nirina Zubir Selanjutnya Tutup aja muka gue Glenn Bradley Lamar Aura Kasih Bener gak ya Tapi kok Dua-duanya mukanya Kayak tertekan Keren loh pak Jangan nyanyi lagi Take me to your place And my heart belong together Minum dulu deh Boleh mana Eh iya ini siapa yang bikin sih Kok bisa ada Insus water Kok kamu itu Emang kita kan suka kadang-kadang yang berganti peran Aku yang berkumis Kamu yang bertady bear Kita doain Mudah-mudahan bener ya Lamarannya ya Amin Gak apa lah Cocok lah Satu-satunya romantis Karena gue tau cerita dari orang kasih gini Pada saat dulu gue punya pacar Terus gue putus Gue itu Selalu dengerin lagunya Glenn Kata orang kasih Padahal sekarang Kalau misalnya gue pacaran Nama Glenn Gue putus Gue denger lagu Siapa Dia ngomong gitu Berapa beneran lamaran ya Didoain bener Makin kecil ya Belnya ya Oh iya bener Belum bayar kali di sirknya ya Halo Halo Silahkan Masuk-masuk saya Iya masuk Let it go Let it go Coba Stop Coba Kalau yang satu masuk Masuk-masuk 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 Terus yang gira-masuk Langsung dikebelakangin Coba bandingkan yang benar ya Coba Sandra Dewi Dari dalam Yang keluar Yang cantiknya dulu Yang cantiknya dulu Yang cantiknya dulu Oke Musik Yang cantik Oke stop Oke Sekarang Yang cantik itu Coba Kalau yang ini keluar gimana ya Ini prinses apa sih Yuk 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 Apa? Apa, dari mana Bu Ayu? Bu Ayu dari mana? Ini mah acara bener-bener bikin bro. Ini bagus ya, pas Sandra Dewi masuk kayak beauty and the beast ya. Gimana emang tadi pas mau masuk? Dan kayak gitu doang kan tadi masuk berdua. Terus dibuka pintunya berdua kan gak enak banget. Set, kamera lagi deket. Set, ngezoom. Set, Sandra Dewi, Ayu Ting-Ting. Tiba-tiba muka gue diginiin ke belakang. Itu pintunya. Tadi pas di briefing kita gak dibilang kalau lu ikut masuk. Masih tau dong Fi, jangan kayak gitu. Iya kan, gue gak tau. Itu, itu buat kita. Kalau lu gak suka apa gue, ngomong aja Fi. Gue pikir aja di tagline ini, makanya gue bilang. Lu kata siapa, lu kata siapa itu? Pintunya juga pilih-pilih. Yang cantik masuk itu, teet, lu keluar lagi. Awal, awal, gue bilangin bapak gue loh. Ayu. Eh, tapi hebat loh, bener. Eh, tapi hebat loh, bener. Tapi Ayu tuh bener. Kenapa? Cowoknya dia itu, cowoknya dia itu ganteng. Tapi sayang, pacarnya dia itu ceweknya jelek. Ini yang kasihannya. Apaan cuma tadi? Cowoknya Ayu, cowoknya ganteng. Cowoknya Ayu itu ganteng. Ganteng. Tapi ceweknya cowoknya dia itu jelek. Cowoknya, ceweknya dia itu? Ceweknya cowok lu itu jelek. Ya, berarti gue dong Irvan Akif. Tumper lo, teriakan lo kenceng, tambahin duit lo. Aduh. Ayu, kenapa sih kok marah-marah emang lagi berantem? Apa bagaimana sih? Itu, ada badak lagi teriak-teriak. Eh, kata-kata ini apa lagu tadi? Beauty and the Beast? Beauty and the Beast. Bukan. Jika surga damen. Kenapa jemput lagi? Kalau jahat bicaranya mulutnya juga gak di segitu banget. Karena ada sound di sini, kita langsung ke Aduh Pro. Ada, ada, ada. Wayu, dari mana sih sama Satta Dewi? Biasa, abis nyari kupu-kupu, gak liat bajunya. Abis main di taman, kupu-kupunya kita tangkap. Oh gitu? Kupu-kupu aja nempel, apalagi? Kupu-kupu nempel, cowok gak nempel. Benar. Masa sih, yang waktu itu? Yang mana nih? Masa sih cowok gak nempel? Kuru-kuru, masa padahal gak mau nempel? Oke, kali nempel. Eh, tapi ini makin cantik loh Sandra Dewi. Sumpah, beneran. Apa karena datang kesini gue dibelan cantik? Iya, karena biasanya disini belum semua jadi dibelan cantik. Tapi kata jadi itu ikon prinses di Disneyland bener. Di Disneyland Asia. Iya. Semuanya sih, nanti tahun depan ada prinses baru lagi, ada lagi gitu. Prinses baru, jadi gimana sih itu? Setiap tahun ada pemilihan? Bukan, jadi memang, kan aku suka banget sama prinses kan dari dulu. Terus dikenalin sama sahabat aku. Bos saya. Bos saya, iya. Sahabat aku kebetulan kenal, dikenalin terus akhirnya kerjasama. Karena mereka, pertalinya tuh ide kerjasamanya tuh karena aku suka banget sama prinses. Jadi dia bilang, pengen kerjasama nih karena aku spiritnya prinses banget gitu. Pengen suka sama Disney gitu-gitu. Akhirnya kerjasama. Karena kemarin kan si Nyerera, nanti dua tahun lagi ada Beauty in the Beast. Kamu jadi beauty-nya gitu. Beauty in the Beast. Iya kan, kalau Beast kan gede, gini, kecil begini, bagaimana ngebisnya? Jadi apa dong? Snow White. Iya, 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 iya. Lu bisa jadi tujuh kurcaci. Senang, ayo senang. Enggak, ayo sedih banget, ah, digetuin. Sedih, iya. Sedih, ayo sedih. Sedih, sedih, sedih ya. Karena dari enam kurcaci, tinggal satunya belum jatuhkan. Dari lupas kan tingginya sama kan kurcaci. Jadi gak usah dipendek. Boleh lanjut ini gak prinsesnya. Oke, boleh. Jadi sekarang Cinderella, nanti akan Beauty in the Beast. Itu tiap tahun mereka tuh akan nyari seperti itu tuh karena ada sosok kamu aja terinspirasi. Jangan siri, kamu perempuan jangan siri kamu kecantikannya. Enggak, jadi sama siri. Kalau bisnis sih pasti ngori film-filmnya, cuman memang kalau ambasador gitu-gitu, itu karena terinspirasi dari aku aja sih. Sebelumnya gak pernah ada. Sebelumnya memang gak pernah ada. Cuma karena mereka ngeliat aku seneng banget, koleksiku juga banyak banget. Jadi akhirnya kerjasama. Tapi akhirnya setiap film Disney, Marvel, Pixar gitu. Jadi ada ambasadornya dari Indonesia. Kayak Luna waktu itu. Nah jadi Black Widow ya waktu itu. Iya, 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 iya. Lu makanya dari sekarang suka princess, siapa tahu besok jadi prinses. Ada lagi doyan koleksi barang Disney, Sandra Dewi habiskan jutaan rupiah. Waduh barang Disney, barang Disney. Maksudnya boneka-boneka Disney kali ya. Banyaknya pernah peniknya ya. Sampai jutaan rupiah mau ngumpulinnya. Itu dari dulu. Enggak, kalau dulu kan plastik, terus lama-lama suka yang keramik, terus lama-lama suka yang kristal, jadi makin mahal. Haduh kristal. Iya, tapi enggak kalau cuman dikit, yang mahal cuman dikit, yang murahan banyak. Berarti punya koleksi sepatu kaca Cinderella dong? Ada yang dari filmnya, ada. Beneran, punya. Dikasih kemarin, jadi mereka bawa. Bisa dipakai enggak? Itu kan istian lu banget. Istian lu banget, lu pengen pakai sepatu kaca. Iya, tapi maksudnya, dia itu kan emang prinses banget dari kecil pasti kan, tiba-tiba dapet sepatu kaca beneran gitu gitu. Seneng banget sih, apalagi dapet kerjaan jadi ambasadernya Disney. Jadi tugasnya itu apa kamu? Jadi sebenarnya memang sebelum jadi ambasadernya Disney pun, aku sering ngepost film-filmnya Disney sih. Memang sering ngepost, sering ngepost ke Disneyland gitu, jadi karena sekarang udah official lebih rajin lagi gitu. Terus kamu suka kesana dipakain kostum itu? Iya, kalau dulu kan masih harus ngeantri tiket, kalau sekarang udah gratis masuknya, kalau ke Disneyland. Bohongan? Iya. Bawa temen berapa? Gratis bawa berapa orang? Temenan yuk, temenan yuk, temenan yuk. Lu jangan gitu, kan lu kerja dari pagi ke pagi, duit lu banyak. Iya. Kalau ada gratisan, kenapa enggak? Eh, temenan, 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 temenan. Ini acaranya satu setengah jam, duitnya kayak awal banyaknya, gila. Oh iya, benar-benar ini pagi kita gimana ya. Dia buat duitnya banyak, utangnya lebih banyak lagi dengan duitnya. Bisa kali, kalau duitnya banyak, acaranya banyak, beli rujak atu-atu buat penonton. Kan duitnya habis. Eh, dia tahu gue makan, beli rujak, airfan. Eh, 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 lu beli rujak aja, bahas gue beli motor, diem. Di, gue mau beli rujak, makan jatuh nonton. Aku gitu. Beli rujak aja lu bahas. Ya Allah, ayo. Kalau kau lu bahas lagi, beli motor. Masih sakit. Eh, enggak apa-apa. Betul kan lebih rujak rujak lagi. Memotor deh, sepatu bekas dikasih. Sabar lho, pak. Ya udah, sabar. Lu lagi kesian, ayo punya motor kan jadi kagak enak nonton di rumah. Udah ikhlas ya. Jadi salah satu tugasnya adalah kamu memasarkan lagi produk-produk dan bismillah. Film-filmnya gitu. Kemarin kan inside out. Iya, 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 iya. Ini kan mukanya cantik banget. Banyalah juga cantik banget. Banyalah juga boneka gitu. Ada yang dirubah enggak? Enggak sih, kalau aku enggak ada. Ini bener nih. Oh, apanya ini. Enggak sih. Ya, gini aja. Dia dari dulu begini. Gue pernah dari pertama. Iya, kenal dia dari dulu. Karena kan gue kenal sama mantanku juga. Hahaha. Dulu gue pikir bakal jadi ya, Oma. Ternyata gak jadi. Masa lalu. Saya juga pikirnya jadi, taunya gak jadi. Nah, ngomong-ngomong. Ini kalau yang suka sama Sandra Dewi itu emang banyak banget. Banyak, fansnya itu banyak banget, Pak. Ada salah satu orang yang fans banget dan dia ingin menunjukkan sesuatu. Silahkan. Ini dia, fans dari Sandra Dewi. Siapakah itu? Sandra Dewi itu orangnya minip banget sama gue, tapi fans cewek. Karena kita berdua sama-sama Bintang Dewi. Dan dia itu tipikal orang yang kalau bercanda gak lucu, tapi untung dia cantik sih. Jadi gue sosok tawa gitu. Dia cantik banget ya. Gue inget banget pas gue ngeliat dia ke mall, gue ketemu sama dia. Kayak gitu. Oh, gila. Sun, lu cantik banget. Lu liat, lu ngeliat. Oh, gila. Betis lu gede juga ya. Gue dulu, dulu. Jangan nyaman gue single sama dia single. Kita suka nonton bareng berduaan aja. Cuma udah sayangnya, semakin sering kita nonton bareng, semakin kita tau kalau kita ini hanya ditakdirkan untuk menjadi seorang teman saja. Gak tau ya, ini orang-orang pada tau bangga ya, tapi si cowoknya dia sekarang tuh gue ngelalin. Jadi kalau misalnya mereka sampai married nih, berarti Sandra utang budi seluruh seumur hidup ya sama gue. Itu yang mereka gak tau. Sun, terus banggakan sama bangga. Oke, dan ya pastinya, you know, I love having a friend like you. Dan ya, kapan kecap, gila, udah lama banget. Kita cuma janji, ya, nah, di lompat. Yeay, so cool. Sedekat itu sama Daniel. Jadi memang, karena banyak kesamaan. Emang dia dari bangga juga, Bu? Bukan, jadi tuh memang kita sering tukar pikiran. Daniel itu Sandra versi cowok katanya tadi. Iya, jadi memang kita sama-sama suka cari uang, suka bisnis, jadi suka properti. Jadi tuh kita kalau misalnya mau bisnis tuh sering tukar pikiran gitu. Dan kebetulan pacar saya yang sekarang itu yang kenalin dia. Soalnya yang kemarin, kemarin dia gak suka. Jadi gini kalau misalnya aku deket sama cowok. Dia ikut seleksi? Dia kenalin ke dia gitu. Dia besok bisa telepon gue, gak suka nih. Jadi bisa begitu. Jadi akhirnya lama-lama aku kepikiran juga ya. Kepikiran, akhirnya putus dikenalin sama yang sekarang. Ini yang kenalin Daniel. Iya. Selama ini gak suka karena Daniel naksir kali ini. Kayaknya. Tapi gak ada orang yang sekarang, Daniel kawin. Ada temennya dan lu aja deh. Gitu kali ini. Ini cowok lu. Ini cowok lu. Ini mah iklan. Ini mah iklan. Sander iklan bukan. Kok lu kaget deh kayaknya itu pacar lu? Bukan kan ini bukan. Ini model kan. Model pas iklan aja itu. Yang ketahuan selalu yang patung iklan. Oke oke oke. Itu cowok gue udah. Hei! 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 Serus, 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 serus. Pokoknya Daniel udah sebenernya kok. Irfan lokel. Dia gak bisa ngeliatan bewokan dikit. Bahaya dong kalau gue ajak Desu. Siapa? Siapa? Siapa sih Desu? Enggak kan? Irfan emang iya? Siapa? Lanjut. Oke sabar, sabar. Lanjutin deh. Lemah jahat. Rujak, nanti. Lanjut. Terus-rusus, akhirnya dikenalin sama cowok itu. Ya akhirnya dikenalin sama Daniel. Dan gue berasa udah gak utang seumur hidup. Karena gue udah bayaran Daniel mahal. Makan udah. Eh bukan gue bayar cowoknya yang bayar. Iya jadi lagi sama dia. Gue udah utang seumur hidup loh sama dia loh. Iya. Enggak lah gue udah bayar kemana makan. Udah putus aja di biar gak utang sama Daniel. Enggak kalau lo sama Daniel aja biar gak utang sama Daniel. Tapi seputar sih. Udah, udah. Boleh gak permintaan satu aja. Lihat petis loh. Enggak kok kecil. Kota Daniel gede. Kecil ya. Eh lu mau lihat yang gede. Nih lu lihat yang gede. Nih lu lihat yang gede. Jangan lu mana-mana sentih aja aja aja. Ya. Kamulah malu Tuhan. Yang tercipta. Yang paling seksi. Cuma kamu yang bisa. Membuatku terus mencari. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Kamu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Cinta. Eh Sandra mau nanya dong. Dengan lagunya gak? Dengar. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Masih ingat lagunya ya? Masih. Ya udah deh. Eh aku sama Daniel gak pernah apa-apa. Ada apa-apa. Tapi waktu itu pernah dikasih boneka gede ya. Ya cuman itu aku Daniel Delon tuh dekat. Sahabatan. Makanya Delon sekarang patah hati. Cari istrinya mirip sama Sandra Dewi. Masih tinggal gila. Ayo udah. Oke. Kasih. Air. Air. Sorry Brian. Namanya juga anak Depok. Ini beracun gak? Depok. Depok. Depok pak 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 pak. Hati-hati. Gak usah pake itu lah. Beneran dipegang. Depok pak 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 pak. Kan dia itu gak? Air apa nih? Inilah dia. Air Kejujuran. Oke. Gak usah dihabisin kan? Silahkan Sandra Dewi. Gelasnya adalah gelas biasa. Yang luar biasa adalah. Airnya. Karena ini adalah. Air Kejujuran. Silahkan diminum. Air rajin ya. Minum dong. Lagi dong. Lagi dong. Lagi dong. Oke. Terus ya. Gak ada burung kagak sih. Oke. Karena ini akan berasa efek dari air tersebut. Kita sudah masuk ke tubuh mulusmu itu Sandra Dewi. Setiap tetesnya akan menghasilkan. Ungkapan kalimat-kalimat keluar dari bibirmu. Yang mengandung. Kejujuran. Kejujuran. Tiga. Dua. Satu. Oke. 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 Ini ya kayak cerita-cerita film ya. Sandra Dewi. Deket banget sama Daniel Mananta. Iya deket. Sedeket apa sih? Sahabat sih. Sahabat. Karena kalau kita bilang dia tuh versi cowoknya akulah. Tadi Daniel Mananta udah ngomong gitu. Jangan-jangan dia tuh ada sebetulnya soulmate kamu loh. Hah? Enggak sih. Kenapa sih? Gak ada rasa. Kamunya. Danielnya? Gak ada rasa juga. Kata siapa? Bukannya dia ngasih aku pacar? Karena udah patah hati. Seorang laki-laki yang gentle dan sejati itu ketika melihat seorang perempuan dan dia tidak sanggup menggapainya. Dia kasih kebahagiaan itu untuknya. Enggak. Aku sebenarnya gak ada apa-apa. Beneran. 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 Sama sekali. Sama sekali gak ada. Purely pacaran sahabatan. Sahabatan. Temen ya temen. Oke akhirnya dia ngasih kamu pacar. Katanya dia pengusaha batubara ya. Apa ya? Pengusaha batubara. Di Kalimantan. Di Kalimantan sana. Kaya dong. Enggak. 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 Mengatakan dibayarin. Eh. Katanya berarti dengan... Pacaran sama seorang pengusaha batubara. Kamu impian... Membuat pesta pernikahan di istana bisa terwujud. Eh. Itu sebenarnya tergantung ke�aman orang tua sih. PNGNnya sih. Ya memang aku mimpinya pengennya nikahnya di disneyland. Sampai nikah di sana tuh beneran. Iya. Ada disney wedding. Jangan salah. Jadi memang pengennya di sana. Cuma kan tergantung orang tua... masing-masing masih kuatnya kalau jauh-jauh pergi gitu kalau suami lu kuat juga tapi masih muda lebih muda 2 tahun aku selalu pacaran sama yang lebih muda beneran kenapa biar gampang dibodohi kayaknya yang lebih tua dari aku kayaknya nggak pernah naksir aku ya jadi dapatnya selalu yang lebih muda beneran temennya aja sama yang muda-muda aku aku lebih muda dari kamu juga loh sudah berapa lama pacaran nama siapa sih namanya ada deh cari tahu siapa namanya Hai dosa inisial langsung ngebutin harfi harfi-harfi maliholo udah tua dong harfi dua tahun lebih muda tinggal di Kalimantan tinggal di sini tapi usahanya disana di sana kamu usia berapa ada deh mau tahu aja Google aja Google kepala berapa sih haa Indri 30 berapa hahaha 20 berapa 83 83 berarti 31 31 berarti suami kamu calon suami kamu 29-an sudah ada ngomongin tentang pernikahan belum belum karena pacaran baru satu setengah tahun satu setengah tahun Harfi tahu enggak kalau kamu itu kau setiap belanja kau makan dimana struk pembelian dan pembayarannya disimpen Hai enggak ketemu jangan dikasih tahu tapi dia selalu tahu kalau aku abis belanja habis makan sama dia aku selalu cek ngecek detail detail gitu karena beberapa kali memang sering salah gitu apa ya aku orang yang hati-hati menggunakan uang karena kan yang kita hasilkan yang kita simpan itu berarti banget gak takut disebut orang pelit polisi enggak cuman smart memakai uang polisi enggak aku kalau misalnya pelisi enggak ya aku seneng ngasih juga cuma memang aku untuk hal yang enggak pentingnya jangan dibuang-buang gitu harfi harusnya tahu karena itu salah satu ciri-ciri calon istri yang terbaik harusnya ya udah bagus sih menonton jadi salah satu kebiasanya itu yang kedua katanya kamu itu sangat eh freak dengan kebersihan Iya saya suka banget yang namanya segala sesuatu yang bersih kayak misalnya kamar semua putih jadi kalau kotor sedikit ketahuan terus kan banyak patung-patung Disney gitu kan jadi kalau patung-patung itu setiap hari dibersihin pakai kuas-kuas siapa yang bersihin mbak tapi kalau mereka pulang kampung aku sendiri dan memang kalau sebelum tidur aku pasti mandi pakai lotion lagi apa semua jadi semuanya tuh aku sukanya bersih tetap tidur udah bersih kalau dapat pasangan yang jorok mendingan dilanjutin atau putus gak bisa harfi orangnya kayak gimana bersih banget lebih lebih bersih kayaknya Oh ya bersih banget makanya cocok Oke belum belum pernah ada pembicaraan tentang pernikahan dengan harfi belum sih jangan-jangan cuma pacaran-pacaran doang terlihat kau ini jangan dong cinta banget suka sih cocok yang bikin suka apanya eh sepemikiran aja ya sepemikiran kan kemudian aku bisa konsultasikan tentang kerjaan temen-temen kalau ngomong nyambung soalnya biasanya aku kalau dikenalin cowok sebelum jadi pacar itu enam bulan biasanya PDKT baru bisa jadian yang ini sama ini dari pertama kali kenalan suka seminggu pacaran seminggu iya karena jaminan dari Daniel juga iya kalian biasa dia dan kalau nggak suka pasti bilang jadi screening screening testnya lewat Daniel juga oke mantan-mantan kok mantan dibahas mantan kenapa mantan mantan-mantan beberapa sudah menikah belum semuanya oh iya mantan aku belum ada yang menikah kita anak muda hahaha kita aja oke jadi mantan-mantan kayaknya masih belum bisa move on dari lu ya Enggak lah semua juga udah punya pacar masing-masing aja mantan udah lewat nggak ada cerita jadi mudah-mudahan harfi adalah laki-laki terakhir dihidupan Sandra Dewi ya tersatuan deh kalau Tuhan bilang jodohnya ya udah oke ntar kalau nikah mantan-mantan diundang nggak dapet meja khusus gitu di mantan temen-temen aja belum tentu diundang apalagi mantan kok temen nggak diundang soalnya aku pengennya nikahnya cuma keluarga aja dua gitu sih Iya ngirit ya iya ngirit apa pelit hahaha ngirit kan jauh nikahnya kalau jadi dua kali lah bikinnya kan kaya kan kerjanya juga lama kalau kalian enak bawa acara satu setengah jam kan selesai kalau sinetron dari pagi sampai malem kan suaminya kaya ntar uang masing-masing kan udah kayak kalau udah bersatu bersama enggak bikinlah dua kali ah di Disney omar sini di mana gantungnya kalau dolar turun iya kondola tetap naik oke ada yang ngomong Hai Sarah Dewi matre Hah iya enggak udah punya uang uang sendiri ngapain kalau udah ngomong gitu kamu bete nggak eh aku enggak tahu sih dari mana ya Cuma mungkin kalau cewe udah punya karir sendiri punya uang sendiri gitu jadi aku suka cowok pinter soalnya gitu jadi mungkin orang mikirnya Wah pasti maunya yang wah-wah padahal enggak juga ya kalau misalnya aku sukanya yang wah-wah pacarnya sama yang lebih tua dong yang tua kan pasti lebih mapan kenapa pacarnya sama yang lebih muda belum tentu kenapa jika harfi adalah bukan seorang pengusaha batubara waukah kamu berpacaran dengannya sebenarnya kalau aku sih laki-laki harus lebih pinter dari aku cari uangnya gitu karena kan nanti akan jadi kepala keluarga gitu jadi sebenarnya yang sepadan aja sih kalau misalnya aku kan suka bisnis kan dari keluarga pengusaha juga aku kan aku kan berpengusaha juga jadi aku cari yang sama lah makanya pacar-pacar kamu rata-rata pengusaha ya iya kan aku juga pengusaha aku punya usaha sendiri di balik kenapa sih nggak mau sama artis nggak ada yang artis yang mau sama aku masalahnya iya nggak ada yang mau yang artis yang nggak deketin nggak ada ya bukannya aku nggak mau nggak ada yang kalau misal kamu di kamu kamu kan nunggu dideketin kalau kamu suka artis selain gue lu suka siapa lagi kalau cowok kalau cowok zamannya aku masih kecil almarhum Aji Masain terus pasaputra ini pasaputra udah temen ya udah ini Aribowo gitu yang senior-senior yang jaman-jaman dulu sayangnya udah pada kawin semuanya makanya nggak bisa deh oke berarti mudah-mudahan berharap Harvey ini adalah yang terakhir iya kalau nggak capek lagi orang tua udah setuju ya mereka sih terserah aku aja udah setuju udah ketemu dua-duanya belum lah baru pacaran satu setengah tahun oke asmara mudah-mudahan lancar sekarang pertanyaan titipan dari Ayu ting-ting kamu beneran asli dari ujung rambut sampai ujung kaki Puji Tuhan si asli seputih ini sudik-putih kali lumayan keturunnya mau putih-putih adik aku lebih putih lagi ya jujur-jur juga dulu ketemu pertama juga dari dua orang udah begini tapi sempet bening udah gitu agak-agak agak 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 sedikit lagi karena mungkin kalau lagi butuh lagi stripping iya 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 soalnya tengah-tengah di hari itu kemarin tuh agak-agak butuh dikit ya karena di hutan kita syutingnya kan kayak Indri deh Senin sampai Minggu di hutan dua tahun aku waktu syuting sama anak-anak udah nggak pernah pacaran udah nggak pernah angkep mal udah nggak pernah merawat diri waduh butuh banget jadi ini asli di semua hatinya juga asli semuanya semuanya asli ya berharap mudah-mudahan ada sebuah pernikahan dalam waktu berapa tahun ke depan ya satu-dua tahun ke depan Amin kita doakan mudah-mudahan itu terwujud terima kasih Tanya Dewi kita kembali sesaat lagi jadi mana-mana tetapi ada-ada aja di luas abon ya dari di 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 Engkau layak ada di hati Duhai kekatiku Hanyalah dirimu yang telah Sini telah pun tiba Dengan kreta gencana Sekatku kaca Penyiasu hatinya Semua mata terpana Akan kedatangannya Pangeran pun jatuh Cinta padanya Cinderella Biasanya kalau orang yang suka dunia dongeng itu menjandik hidupannya pun berharap seperti dongeng Banyak keajaiban-keajaiban Kalau mengharapkan sih ya enggak enggak banget ya aku orangnya lebih real kok Tapi memang sukanya dong dong enggak cuma Ya ngarepin hidup enak sih ya pasti gitu cuma ya tetep Tetep liat tanah lagi Tapi ngerasa banyak keajaiban di kehidupan kamu Sebentar Cewek Depok mau nulis dairi dulu ya disitu sih Dairi masih musim Nulis dairi Nulis dairi Nulis dairi Kasih yang cewek Depok baru tahu kalau hidup ini ada buku diari Nulis dairi 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 Ngaruh 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 Disorot Dulu Dikit lah Yaudah Ya udah Makanya lebih banyak ke campers biar disorot Udah Dan dulu dia pengen disorot Udah 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 udah-udah ya makasih ya selalu japok japok apa sih japok japok apa sih japok jadadepok eh jahat emang udah gitu emang udah jadad ngerasa ada itu ajaiban di berbagai macam kehidupan datang dari bangkal ya pasti 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 ya tuh inspirasi dari pindah pasti kayak pengen manjangin rambut terus pengen langsing terus pengen sukses itu pasti kedatang dari bangkal ke Jakarta sering jadi bintang juga itu yang bedanya kalau prosesnya lama kuliah dulu casing-casing nggak pernah dapet baru bisa main film sama sinetron tadinya bertahun-tahun tuh nggak pernah dapet bohong lo iya dari 2001 sampai 2008 nggak pernah dapet iklan nggak pernah dapet sinetron nggak pernah dapet silam masa sih iya apa kira-kira yang membuat kamu gagal saat itu nggak pede kalau dulu kan lihat saya Jakarta cakep-cakep seksi-seksi jadi nggak pede gitu terus akhirnya ketemu di Adina tadi di pemilihan kontes gitu majalah gitu terus dia nanya kamu ngapain aku abis kuliah kerja aku begitu ha kamu kantoran doang ya udah kamu casing dong di tempat saya gitu habis itu aku casing filmnya cookie express dan kebetulan waktu itu aku ya express itu pertama kali kamu banget masih introducing masih memperkenalkan langsung boom iya dari situ baru dapat iklan baru dapat sinetron gua pikir itu langsung beneran enak banget dateng langsung karena kita nggak tahu taunya makanya sekarang gue nanya begitu ya tujuh tahun enggak dapat apa itu berutahu sumpah Iya makanya nggak ada yang enak sih cuman ya belom emasih ngobrol lebih penting ha 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 Hai modis-modisius tapi apasinya dari kecantikannya jadikan dia saudaranya terinspirasi Sambah tiar kan ya Iya dulu tuh aku masih kuliah sering ikut dia ya jadi kalau misalnya dia yang MC aku kan suka makan dulu jadi tuh dia pasti kamu ikut aku aja ya jadi aku bisa ngeliat pas lagi gue ini pas diundangan itu siapa cantik banget itu saudaranya sering ngintil dia kemana aku kemana ngikut belajar aja Oh gini gitu terus jadi model juga padahal nggak tinggi tapi ya yang tersinggung aduh tapi ngomongin soal bentuk fisik alhamdulillah eh belum lebih penting masih lama ya menulis daerah ribut banget sih lama banget tunggu nggak masuk-masuk TV nah ini kan udah dikaruniai bentuk badan yang bagus sampai di jadikan prinses ada beberapa yang saking saking pengennya jadi kayak tokoh-tokoh fiksi di komik ataupun film-film mereka berusaha banget untuk mirip tuh ha 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 superman jadi kayak banti ya eh ha 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 eh dimiripin banget nih saking pengennya bibirnya Astaga awalnya gitu lebih sampai digituin supaya pengen kayak toko kartun itu gila luar biasa enggak lagi ada lagi nih karena ada yang sama huluk-huluk Romario dos Santos Elvis mirepul ada lagi wuah serem banget ya Hai jadi aneh semuanya itu itu berlebihan sih ya Iya tapi ya sampai dia berusaha merubah dan segala macemnya obsesi ya kalau aku sih enggak setuju sama orang yang merubah bentuk badan sih ya maksudnya dengan operasi atau apa kayaknya nggak penting nih kalau udah cantik enggak tapi kan bisa bisa ngerawat badan aja ngelawat kulit yang penting bersih iya yang penting bersih sehat kalau aku sih gitu Oh gitu kalau misalnya ngerubah-ngerubah ntar enggak mirip kalau aku meneku kantor ngamir dia lagi tapi sedih karena siapa sih leluran biar ngasih sejenih ini gue tiap hari leluran udah begini-begini aja udah nggak bisa berubah enggak kalau aku mau gini-gini aja nggak ada perawatan-perawatan gitu bohongan Iya beneran kan biasa aja salon kesalahan potongan sebulan sekali harus potong rambut karena rambut cepet panjang gitu terlalu perawatannya apa aja gue kesalahan sebagai karena badan gue cepet tinggi Oh ini hasil potongan terus di bonsai ya bener potong-potong gitu berarti di bonsai ya bukan dipotongnya luar biasa ya lalu perhatian apa lagi kok ke gua hahaha itu lagi ngapain di Purwakarta pacaran di atas jam sembilan malam langsung dikawinin lu pengen gitu ini Wah gue siangkan kalau gitu kurang malam nih gua kurang malam kalau di depok jam segini pacaran digrebek sama masa hahaha eh lihat tadi dia main kartu masa cepet banget tangannya iya dong jadi gini nih sekali-sekali ya bilang stop coba Man udah sini ya lihat kartunya apa nih lima lima keriting lima keriting taruh di tengah di sini ya lihat 123 di loncat ke atas kali lagi lo bengong atau emang karena kaget takjub takjub tapi kaget lah heboh sendiri oh iya sih iya sih bener sih lagi-bener lagi 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 bau lagi bau lagi bau lagi bau lagi bau itu namanya S.O.L.A.P eh lagi bau gini deh gini deh daripada gue main sulap mendingan lu gua ajarin sulap gimana yaudah jangan deh gua yang ajarin lu sulap aja gimana oke boleh so banget lu emang sulap apa-apa itu pantau lu tutup tuh kan ilang coba lihat topi lu nggak ada kan nah lu kayak nanti lu gua enggak lah istri kalau topinya dibuka lightingnya nambah satu ini jadi susah lumayan itu sesuatu ada ditutupin ama dia gap botak air boleh pakai emang mau ngajarin sulap jadi gini lu lihat nih kan ada kamera asli kena jebak jadi ini kita caranya dua nih ada aja kapal soriya asli kena jebak ngerpek ada aja ya harusnya lo seneng tapi itu gak live kita dibayarnya dua jangan sedih satu doang jadi ini acara gue asli kena jebak di global tv jam berapa sih tayangnya kamis sama jumat setengah 10 kamis dan jumat setengah 10 pagi disini gak dibayar, di kita juga enggak kita kan kita kan sama global kan sering mendukung oh iya ayo baw ayo baw ayo baw ini baw antara baw sama kerbau baw lu baw ketek baw baw lu baw ketek baw baw lu baw ketek yuk yuk lu temen kemarin di Indonesian Kid Choice Award tuh dapet pengharian juga ya bener banget tuh tau banget sebagainya kan gue nge-fans tau ayo 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 emang 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 segitu mirip eh segitu mirip eh jangan dibuka ya aduh tega sih lo tega itu trauma dengan cowok-cowok botang oh gitu aduh dia tuh lagi suka sama cowok-cowok bewok makanya gue bewok ke jangan betak lo nyain sini enggak kan macer aku juga udah berbewok Jadi gini gue mau ngajarin trik sulap ngajarin trik sulap ke siapa? infan aja infan kalau gue ngajarin ke Ayu, ini durasinya cuma tinggal dikit ntar besok baru ngerti takutnya ya lama nangetnya kan udah-udah jangan mas, jangan mas, saya masih kecil bukan, bukan, gak ada apa lagi nah gini, jadi kita akan gue akan tunjukin dulu permainannya seperti apa baru abis itu nanti gue ajarin trik iyeee tatap-tatapan iyeee duain ya, duain ya duain ya duain ya gak gini jadi permainan adalah Ivan pura-pura jadi penyanyi lagi silahkan salah tingkat trik kok udah dikit itu? iya 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 gue jadi ini oke gue mau ngapain tadi oh ya gini, lo pura-pura pegang kartunya kayak gini pura-pura gak mas, pegang kartunya kayak gini jangan tangan gue ya kartunya yang dipegang kayak emonyo ini dulu ini dulu oke gue akan mengambil satu buah kartu ada lucula pitilata gue kaget berekspresif namanya gue akan ambil satu buah kartu gue akan taruh kartunya disini udah, udah diambil iya ini kan udah iya ini iya ini terus dibagi satu dibagi satu dua 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 oke, nah sekarang gini kan gak mungkin tau kartu gue apa kan iya lah nah sekarang ini kan ada dua tumbukan ini kartu paling atas kita ambil nilainya kartu yang kedua paling atas dari sini kita ambil gambarnya oke, misalnya ini lima, misalnya itu keriting lima keriting oke ya nah sekarang kita lihat angka yang pertama apa buka enam enam ya kalau ini yang kedua adalah keriting jadi enam keriting dan entah kenapa kartu yang gue ambil itu bisa pas dengan Wah ini amazing loh amazing sihir sihir bukan sihir gendam ini sekarang gue mau ajarin mau gak gendam 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 eh lu kan cepet banget tangannya kenapa gak jadi copet aji ah masuk gue gitu ah masuk gue juga gitu eh dia itu kenapa sampai ada di acara global Nah pemirsa di ruang mau tau juga caranya gimana, tapi gini yang penting lo nanti main harus perform apa yang gue tunjukin caranya seperti ini, rahasianya adalah ketika Irfan megang kartu seperti ini ya misalnya kita ambil, lo megang kartu kayak gini Van yang harus gue lakuin adalah kita harus mengingat kartu kedua dari bawah yaitu 10 dan ini gak boleh sama sih harusnya kita ulang kayak gini kita harus ingetin kayak gini ini 6 dan 9 keriting jadi 6 keriting itu rahasianya kuncinya oke ada dua nih kan 6 keriting jadinya lalu ketika si Irfan megang seperti ini kita mencari kartu 6 keriting susah banget lah lama enggak lah kan gampang kan lo yang megang nih coba lo pegang lo pegang gue akan cari kartu 6 keriting, gue akan cari kartu 6 keriting, dapet dong ya kan simpen disini, setelah itu bagi 2 lagi, terus itu bagi 2 terakhir, nanti kan dibagi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ya kan berarti ini 6 keriting, benar ini adalah keriting, keriting enggak nih tadi gini sorry gue ketukar harusnya ini 6 keriting dibuka 6 keriting, oh gitu paham gak? paham ya gitu, ini bisa dicoba ntar bisa dicoba ntar ya, keren ya boleh tuh ntar kita main mainan aja ya kita beli kartu, asal gampang nyari kartu itu coba ya, 6 keriting, ya gak tergantung 2 kartu yang terakhir apa, gitu jadi mesti kartu itu tuh, mesti kartunya nama makriting, masih bebas dong, ini standar ya, standar ganda maksudnya, standar biasa aja kayak gamesnya susah lah, bisa gak kalo lagi numpukin gitu tiba-tiba terus langsung hilang di tangan, pung, baru gimana caranya gue juga belum tau, itu coba aja, itu baru lagi dong, yaudah deh ntar kita ngobrol lagi sama Boya, yaudah deh ngobrol nih bang, yaudah deh, jadi gimana ntar diadu-adu aja coba aja fuckin yaudah yaudah Tidak suka main perempuan. Tolong jangan disalah artikan lagu ini. Kenapa emang geras? Aku sulap kamu jadi lelaki setia. Yang tak suka main perempuan. Jangan disalah artikan berarti anda bisa bermain dengan laki-laki. Oh iya benar. Masa lagi sulap biar jadi setia. Lajaman sekarang. Laki-laki. Laki-laki iya. Laki iya bisa ajar juga. Bo pernah menggunakan sulap lo magic lo untuk mendekati perempuan gak? Contoh sama bini lo yang kemarin April menikah. Congratulations. Pantes anaknya kemarin udah ikut lomba balap tarum kan? Kan baru April dan nikah. Baru April dan nikah. Belum boleh. Sorry. Tapi resepsi ya? Iya. Gitu aja resepsi. Jadi dipikir ayu ting-ting. Cantik banget. Cantik banget. Cantik tuh suasana meriah. Ijo. Itu resepsi ya? Itu resep rasanya gimana sih kalau resepsi? Bukan. Bukan. Dipikir ayu ting-ting semua cowok botak itu gak resepsi. Cantik cowok botak resepsi. Ayu itu berpikir setiap cowok botak itu pasti ninggalin ceweknya diem-diem. Memangnya laki lo. Mantan laki gue doang. Hei aku juga belum pernah resepsi. Tenang aja sama. Belum akat. Belum akat kan? Dia udah akan nikah tapi gak jadi resepsi. Sebetulnya gak perlu juga resepsi. Tepanya dijanjiin. Udah bikin itu souvenir. Suvenir. Jat-jat banget orang di sini. Jangan ini dong. Fotonya ganti dong. Ini gak bagus sih. Konsepnya ijo. Kenapa? Ya setelah itu item dan ijo. Itu hitam. Itu bukan warna. Itu hitam. Itu hitam. Itu hitam. Itu hitam. Ijo itu hitam. Lihat lagi. Itu hitam. Lihat lagi. Ijo. Ijo. Lihat kotanya. Mana hijownya PEA. Itu hitam. Itu hitam. Ibu di belakang warnanya kebaharanya. Itu hitam, Irvan. Itu hitam gold. Ini hitam. kemarin lu ke rumah sakit ke Singapura, lu kecek mata lu juga gak? kecek sih, kok gue hijau ini warna apa? ini warna apa? silver, silver irfan ya ampun, eh kolekan yuk kolekan yuk tapi berarti mata gue hijau, mata gue liat gitu hijau itu hitam bok, itu jelas hitam hitam ini kita mau selesain gak nih apa segmen tadi? maafin besoknya gak ini tampaknya hijau ayo gue pake baju hijau, eh dalam hijau apa itu? ayo nih gue tau warnanya nih, biru eh lanjut lah karena resepsinya loh eh terus, itu lu bisa taklukin istrinya lu gimana? gue gak pernah kayak gitu ke cewek, karena biasa cewe udah takluk dulu sama gue iyeee masalah harus sombong masalah harus sombong istrinya di notice pasti ya emang dia sudah jatuh cinta duluan ketika pertama kali ngeliat gue itu jujur terus sorry? oh di jalanan nih tapi Sandra, tujuh gak? ada beberapa karakter cowok karena pekerjaannya jadi terlihat lebih seksi salah satu, ntar dulu salah satunya musisi iya musisi vokalis thank you thank you atau ini cowok-cowok berseragam kalau magician buat Sandra Dewi termasuk cowok kategori cowok seksi gak? aduh lu bukan ada keputusan iya sih, semua cowok seksi kalau misalnya memang hebat dalam bidangnya belum, kan lu gak hebat-hebat banget berarti lu gak seksi bukan lu yang ngomong ya bukan lu yang ngomong emang sih juara dua, cuman lumayan lah hebat lah di bawah juara satu tapi bener setuju tuh cowok itu itu kalau hebat di bidang yang detekuni iya kayak misalnya vokalis kan dia kalau di bawah panggung biasanya tapi kalau di panggung, contohnya contohnya siapa? contoh deh contohnya siapa sih vokalisnya? coba vokalis balik coba vokalis Ariel Noah lah temen cuaminya lumayan raki gua di belakang ya ini kan ahli di bidang ya seksi lah masih banyak yang lebih seksi masih banyak cowok si tolong lebih seksi dari dia eh enggak enggak gua bisa pakai bikini coki enggak lu bisa seksi lah seksi apaan itu? oh ini catauin diri sendiri oke jadi pertama kali lu jadi pisulap itu gimana ceritanya? pertama kali? panjang banget tahun 2001 biasanya lu nyolot tapi nanya biasa juga gua kalau jawab ini antara sokul atau nyolot sabar awalnya pertama karena kita lihat sulap lah yang pastinya terus belajar sama salah satu master yang udah gak perlu disebut namanya siapa sih? iya itulah yang depannya dia belakang ECD Corbusier panjangannya iya bener kok kayaknya kesel gitu sih? enggak enggak itu guru gua itu guru gua halo master boleh kelihatannya kayaknya sebel gitu kayak ada masalah lu jangan mancing deh lu jangan mancing deh lu suka gitu sih gua nang kayaknya beberapa magician tuh agak gak suka sama Daddy ya gua suka karena kita sering bekerja sama bareng juga tapi lu emosin ngomongin tapi eksplorasinya gak suka ini enggak bener gua gak gua gak ada masalah apapun pilih Master Daddy bang Pak Tarno jelek jahat ini kayak apapun jawabannya lu jawabannya salah ya gua jawabannya salah tapi lu sama mas Daddy gak ada apa-apa gak ada apa-apa gak ada masalah kita sama Pak Tarno berarti ada masalah lu berarti lu yang sama ini suka plok 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 ngasukkan lu enggak gak ada masalah juga gua small magician gak ada masalah gua berteman baik sama small magician bukan bukan memang saya bawaannya temperamental ini boleh saya tebalikin gak ya bener kalau dia begitu berarti dia temennya mas Daddy ya bener karena mas Daddy emang temperamental juga kondisi mas Daddy oke Daddy eh mendingan kita tampilin foto-foto aja yuk yuk kita masuk ke mulutmu harimamu rapatmu tim kita disituin yuk kita lihat beberapa botol yuk jangan jantung seksi temen-temen yuk udah kan ini dia Daddy kau buzzer pensiun dari dunia surat bagaimana komentar lo eh antara sedih kehilangan yaudah sih sedih atau seneng jadi saingan berkurang enggak karena gini ini awalnya yang menginspirasi gue disulap tentunya Master Daddy dari awal dulu gue nonton di backstage salah satu TV cuman lewat doang sampai belajar sampai akhirnya masuk nominasi bareng itu gara-gara Master Daddy jadi ketika dia pensiun agak kehilangan jadi gak ada role model lagi tapi masternya turun berarti kesempatan untuk jadi master-master berikutnya lumayan pastinya ya enggak 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 tapi susah sih untuk nyainginnya susah selain Daddy siapa lagi yang hebat ada David Blaine ada ada Bovernon Lu dong boleh dong kok mau gitu sih oh Bovernon dia aduh nama asli lu lihat tadi gue disini gak tau Bovernon yang mana wah Bovernon gue gak tau ngebau-bau doang Bo Bovernon nama lu terlalu bagus untuk ukuranmu wajah kayak gini jadi harusnya aslinya apa Udin aja bagus tuh goongan ATP gue gak bawa ATP kemarin BOW BOW beneran V-E-R-N-O-N V-E-R-N-O-N orang mana lu? gue orang Swatlandia turunannya Ferus lu serius tanjakannya tapi beneran emang Boverno nama gue dengan beneran Bo BOW 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 itu selanjutnya itu Pak Tarno komentar komentar Pak Tarno itu apa namanya orangnya dedikasi tinggi disulap menurut sulap lagi dia lagi orang kita Tarno Deddy dedikasi Pak dedikasi bagus-bagus bohong bukannya itu aja itu aja tapi bagus siapa ini pernah digosipin sama aku padahal enggak namanya siapa enggak tahu jadi edgar swanegger ini kan digosipin sampai ke forum-forum padahal ini cuman akhirnya salah satu fans aku kok cuman fans itu bukan cuman ya bukan maksudnya jadi salah satu fans aku bilang kalau ternyata yang bikin gosip ini ini cuma model coba model cuman ini model ini model Thailand video klaim tapi kamu nggak kenal dia ya namanya juga susah banget kenapa tiba-tiba jadi gosip kenapa biasa karena orang nggak pernah tahu pacar aku yang mana jadi ya orang kenapa harus dia lirikan matamu menarikkan aduh eh gendang kerja si gendang lihat oke cukup lanjut next oke next jangan kemana-mana tetapi ada-ada aja ada-ada ada-ada tempe apa aja ada Ada gak ada, tetep apa aja ada Ada gak ada, tetep apa aja ada Ada gak ada, tetep apa aja ada Masih di ada-ada aja Oke dari ngobrol-ngobrol dengan Sandra Dewi banyak sekali pelajarannya Bahwa ternyata orang melihat itu Sandra Dewi sekarangnya Dalam kondisi cantik terkenal mapan Padahal perjuangannya juga luar biasa Saya pribadi baru tau ternyata perjuangannya bertahun-tahun Sempat ditolak-tolakin Casting selama tujuh tahun bahkan ya Tapi gue lebih suka bahasan kita pas offer tadi sih Nanti ya nanti ya Cepet nikah, cepet nikah Dengar-dengar sebetulnya mau menikah itu mau cepet Tapi karena orang tua Bukan-bukan-bukan Sebenarnya gini Ya gitu akhirnya satu tahun ditunda Jadi sebenarnya tuh banyak yang gosipin kita mau menikah Padahal kita gak ada pemasaran apa-apa Coba ya gue cerita dulu ya Katanya lu mau nikah Tapi karena orang tua Harvey itu meninggal Bapaknya Akhirnya harus ditunda satu tahun dulu Sebenarnya sih karena kita mau nabung aja sih Belum cukup duit duit Oh gitu Dia aja belum cukup lagi kita ya Lagi kita gubi Kan mau nabung-nabung Mulu kan ya kan Kan punya anak ya Nabung wajib Kenapa sih Oh gitu Jadi itu enggak bener Penundaan bukan karena masalah itu Enggak Kalau kan kita pengen nabung-nabung aja dulu Kemudian pengen lebih kenalan lagi Jangan lama-lama Iya kata itu jangan lama-lama ya Kayak dia aja sebulan langsung Ber Sip Nah buat Bobo Kasih trik sulap terakhir hari ini Ayo Oke gue akan keluarin trik sulap ya Sebelum dibully Disini disini Jadi gini pak Sebat Gue punya koin ya Oh iya Dia dari sini Dia bisa pindah ke kanan Nah sekarang gini Gue akan lakukan ini di tangan lo Nah lu buka tangan lo Satu lagi buka Oke sekarang koinnya ada di sebelah sini ya Tutup Ini juga tutup Nah sekarang koinnya ada di tangan kiri Dia akan gue pindahin ke tangan kanan lo Satu Dua Tiga Dia akan pindah Berasa pindah gak? Enggak Sekarang gini lu buka Lu buka kira-kira pindah gak? Enggak Oh iya Berarti gak berhasil Thank you Udah Tapi kalau mau kasih ya Kalau mau kasih Gue kasih kado Gue kasih kado buat lu Cepet Gue bukain Gue bukain Gue bukain Oke 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 Thank you Sandra Thank you Sampai jumpa 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 Sampai jumpa